Intro Maya Estianti dan Irwan Mose merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kerenam pada Selasa dalam kurung 29 persepuluh kemarin. Lewat Instagram, keduanya pun saling mengunggah ucapan manis atas pernikahan mereka. Maya menyanjung sang suami yang baginya merupakan hadiah yang tak ternilai. Happy Anniversary sayang cinta at Irwan Mose Sri. Mempunyai kamu adalah hadiah terindah yang Allah kasih buat aku. Gak pernah bikin pusing, gak drama, sangat menghargai istri, sayang keluarga pula. Positif banget lah yang super baik, Masya Allah, tulis Maya dikutip Rabu dalam kurung 30 persepuluh. Dalam unggahan tersebut, Maya mengunggah kompilasi video bersama sang suami tercinta. Mulai dari momen pernikahan, mengunjungi sirkuit Mandalika, berlibur ke Italia, hingga saling kecup di depan sebuah kastil. Gak berasa tau 2 udah tahun aja nikah, dan 6 tahun ini semua karena Allah yang membuat kita tetap harmonis, damai. Terima kasih untuk selalu menyanyangi aku, anak-anak dan keluarga besar, love you yang paling besar sayang, sambung Maya. Semenjak menikah dengan Irwan Mose Sri pada 2018 lalu di Jepang, Maya Estianti nampak selalu bahagia di samping sang suami. Melihat keharmonisan keduanya, tak heran bila banyak netizen turut senang melihat Maya sudah menemukan lelaki yang tepat. Karena itu, ada pula netizen yang bertanya cara agar mendapatkan jodoh terbaik seperti Maya Estianti. Budwa dapat jodoh dan caranya apa? Tanya seorang netizen dalam salah satu unggahan Instagram Maya Estianti. Wanita berusia 48 tahun itu langsung mengungkapkan cara ampuh yang ia terapkan untuk mendapatkan jodoh versi dirinya, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Selain sedekah, ia juga mendorong agar mendetailkan doa yang dipanjatkan, bahkan ditulis jika perlu. Lalu yang terakhir, harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Banyakin sedekah, doa kududetil, ditulis jika papa dan yakin Allah akan kabulkan, jawab Maya Estianti. Terima kasih telah menonton!